Hai semua jika di video sebelumnya aku membuat watermark video seperti ini di video kali ini aku akan membuat watermark video keren seperti ini ini cukup simpel dilakukan karena hanya menggunakan aplikasi Pixelab dan kinemaster Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Oke langkah pertama kita akan membuat teksnya dengan menggunakan aplikasi Pixelab pilih ikon titik 3 ini lalu gunakan aspek rasio 16 banding 9 kemudian pilih ikon plus ini lalu pilih teks di sini aku akan menggunakan teks dengan nama channel go selanjutnya kita perbesar lalu pilih ikon ini lalu pilih font di sini bebas terserah kalian menggunakan font yang mana saja di sini aku menggunakan font yang ini kemudian langkah selanjutnya kita pilih tekstur lalu masukkan tekstur di sini aku menggunakan tekstur yang ini jadi seperti ini lalu kita pilih relative position agar teks yang berada di tengah kemudian pilih ikon yang ini lalu pilih transparan kemudian kita langsung saja simpan ke galeri Oke kalau sudah kita back kita akan membuat teks kedua di sini bebas untuk teksnya sini aku akan menggunakan www.youtube.com kemudian untuk jenis hurufnya terserah kalian Oke aku akan menggunakan yang ini saja kemudian di sini aku akan memasukkan sebuah logo yaitu logo YouTube jadi seperti ini kita sesuaikan saja kemudian pilih ikon yang ini lalu pilih transparan kemudian kita simpan ke galeri Oke langkah selanjutnya kita akan memasuki aplikasi kinemaster pilih create new lalu pilih aspek rasio 16.9 di sini masukkan latar yang berwarna hitam dan durasinya 10 detik kemudian kita geser lagi lalu pilih media di sini kita akan memasukkan template yang ini yang sudah saya sediakan linknya ada di deskripsi video jadi seperti ini selanjutnya pilih layer lalu pilih media masukkan teks yang sudah kita buat di pixelab tadi lalu kita perbesar dan panjangkan durasinya sesuaikan dengan klipnya Oke kalau sudah kita akan memasukkan gambar yang berwarna hitam di aset kinemaster lalu kita panjangkan durasinya kemudian kita perbesar lalu pilih crop aktifkan masking kita atur hingga di 20 selanjutnya kita perbesar kemudian kita pilih template-nya lalu pilih account titik tiga ini kita pilih bring to front tone selanjutnya kita pilih blending pilih yang screen Oke kalau sudah seperti ini pilih gambar yang berwarna berwarna hitam lalu kita pilih frame kita atur ini adalah basicnya mengunci sebuah gerakan jadi seperti ini kita atur saja oke kalau sudah kita pilih checklist maka hasilnya akan menjadi seperti ini selanjutnya kita pilih gambar teksnya oke selanjutnya kita akan memasukkan teks kedua di detik 3 second yang ini lalu kita panjangkan durasinya lalu kita akan menempatkan yang di bawah seperti ini kemudian kita pilih animasi masuknya disini kita gunakannya feed selanjutnya pilih template-nya lalu pilih bring to front maka hasilnya akan menjadi seperti ini oke kalau sudah seperti ini pilih icon gear ini lalu aktifkan feed out di 2 second kemudian pilih icon ini lalu kita pilih save to gallery oke selanjutnya bagaimana kita menempatkan di videonya caranya gampang banget pilih grade new lalu pilih aspek rasio masukkan video yang akan kita beri watermarknya yang ini kemudian pilih kemudian pilih layer lalu pilih media masukkan file yang sudah kita export tadi kemudian pilih videonya lalu pilih blending kemudian pilih screen jadi seperti ini lalu kita tempatkan bebas sesuka kalian disini aku menempatkannya di atas pojok kiri jadi seperti ini oke apabila videonya kurang panjang kita bisa duplikat lagi lalu kita tempatkan di detik selanjutnya oke jadi seperti inilah videonya semoga bermanfaat untuk kalian yang baru bergabung ke channel ini silahkan klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye